Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Metro Siang. Setelah kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, proses persidangannya berlangsung dari bulan Oktober 2022 lalu. Akhirnya pekan ini, fonis atau putusan terhadap kelima terdakwa sudah kita dengarkan bersama. Dan kemarin, fonis terhadap terdakwa Richard Eliezer sudah dibacakan oleh Majelis Hakim yang dipidana selama 1 tahun 6 bulan. Dalam segmen Fact Check kali ini kita akan melihat apa saja sebetulnya pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim dalam menjatuhkan fonis yang ringan kepada Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan serta bagaimana kelanjutan atau nasib dari masa depan karir kepolisian Richard Eliezer. Ada sejumlah pertimbangan yang sudah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam putusan dan ini adalah beberapa poinnya. Yang pertama Richard Eliezer tetap dipandang bersalah atau terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Bahkan Majelis Hakim kemarin yang dibacakan oleh Hakim Anggota Alimin Ribut Sujono menyebutkan bahwa seluruh unsur pasal 340 Jungto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sudah terpenuhi dalam terdakwa Richard Eliezer. Salah satu poin yang juga memberatkan Richard adalah karena dirinya yang memiliki hubungan yang dekat dengan Yosua justru tidak memandang hubungan kedekatan itu sebagai suatu bentuk yang harusnya dia bisa mencegah terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Poin yang kedua dalam menjatuhkan fondis terhadap Richard Eliezer adalah status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama oleh pihak Majelis Hakim ini sudah diterima terhadap Richard Eliezer. Kemudian Majelis Hakim juga sudah mempertimbangkan adanya sejumlah berkas amikus kuri yang pada intinya menyampaikan terkait dengan kejujuran dan keberanian adalah kunci keadilan. Amikus kuri yang disampaikan oleh pihak aktivis ataupun akademisi nyatanya tidak menjadi sia-sia. Bahkan Majelis Hakim mengatakan bahwa amikus kuri ini tidak dipandang sebagai suatu bentuk intervensi melainkan bentuk kecintaan masyarakat kepada proses peradilan dan menjadi wadah untuk menyampaikan rasa keadilan yang didampakkan oleh publik. Kemudian Majelis Hakim juga menilai bahwa Richard Eliezer ini sudah membuat terang perkara di saat ada pihak-pihak lainnya yang justru mencoba untuk mengaburkan fakta-fakta di dalam persidangan. Dan Richard Eliezer juga mendapatkan keringanan hukuman karena dirinya sudah mendapatkan permintaan maaf dari pihak keluarga korban Brigadir Yosua. Bicara soal vonis ringan dari Richard Eliezer satu tahun enam bulan, ini bukanlah vonis pertama terhadap justis kolaborator di sejarah peradilan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini juga ada sejumlah terdakwa yang kemudian dikabulkan permohonan justis kolaborator dan mendapatkan hukuman yang cukup ringan. Ini kita paparkan ada beberapa datanya dalam kasus-kasus yang mayoritasnya ini adalah kasus tindak pidana korupsi atau tindak pidana pencucian uang. Misalnya adalah pada Agus Condro dalam kasus suap pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia di tahun 2011. Ia kemudian dinyatakan terbukti secara sadan meyakinkan bersalah tetapi karena kontribusinya dan sikap kooperatif sebagai justis kolaborator akhirnya ia di vonis satu tahun tiga bulan penjara. Meskipun masih ada sedikit perdebatan soal vonis ini karena nyatanya vonis satu tahun tiga bulan kepada Agus Condro tidak begitu jauh berbeda dengan terdakwa lainnya atau hanya punya selisih beberapa bulan saja dengan terdakwa lain tapi tetap mendapatkan penghargaan dari sejumlah pihak. Kemudian juga ada kasus Tommy Sumardi dalam penghapusan Red Notice Joko Chandra kami koreksi ini adalah di tahun 2020 di mana Tommy Sumardi difonis dua tahun penjara yang sudah diterima langsung oleh pihak terdakwa atau tidak diajukan banding. Lalu juga ada kasus Vincensius Amin Sutanto dalam penggelapan pajak PT ASEAN AGRI di tahun 2007 yang mana pada saat itu hakim memvonisnya 11 tahun dan kemudian ia menjalani masa tahanan sampai 2013 lalu dinyatakan bebas bersyarat. Selain Richard Eliezer kita juga sudah menyimak ada vonis terhadap empat terdakwa lainnya mulai dari Ferdi Sambo yang pertama kali dibacakan vonisnya dan ia dijatuhi hukuman pidana mati atau ultra petita hukuman sampai maksimal dari yang sebelumnya dituntut pidana penjara seumur hidup. Kemudian Putri Chandrawati juga dinaikkan hukumannya atau diperberat dari 8 tahun tuntutan menjadi 20 tahun vonis terhadap Putri Chandrawati. Kemudian Kuatma'ruf juga dari sebelumnya dituntut 8 tahun penjara menjadi difonis 15 tahun penjara dan Riki Rizal yang sebelumnya dituntut 8 tahun kemudian difonis pidana penjara selama 13 tahun. Lantas yang juga menjadi pertanyaan bagaimana nasib dari para anggota Polri tidak hanya Richard Eliezer tapi juga Riki Rizal yang sampai dengan saat ini belum menjalani proses persidangan Komisi Kode Etika Polisian karena berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa untuk kedua terdakwa ini Riki dan Richard mereka baru akan menjalani proses sidang Komisi Kode Etik setelah putusan pidananya dinyatakan inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap. Saat ini Majelis Haki masih memberikan waktu selama 7 hari bagi pihak-pihak yang berperkara untuk bisa mengajukan banding atau upaya hukum berikutnya. Sedangkan untuk Ferdi Sambo, ia sebelumnya sudah dinyatakan PTDH atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat alias dipecat dari institusi kepolisian dan dalam putusan bandingnya pun pihak Komisi Kode Etik tetap menyatakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi Ferdi Sambo. Dan pemirsa Fonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan hukuman penjara Barada Eliezer 1 tahun 6 bulan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kini meninggalkan perdebatan ihwal masa depan Eliezer di institusi kepolisian. Sebagian pihak menilai Eliezer masih berpeluang melanjutkan karir di polisi, namun sebagian lainnya menilai jika Eliezer tetap berdinas di korps Bayangkara maka akan menjadi presiden buruk. Lalu bagaimana sebetulnya aturan yang berlaku bagi Eliezer? Kita akan membahasnya dengan Albertus Wahyurudanto anggota Kompolnas melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Albertus. Ya Pak Wahyu, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Baik, apakah karir kepolisian Richard ini masih bisa diselamatkan Pak setelah ia mendapatkan Fonis kurang dari 2 tahun? Baik, terima kasih Mbak. Memang ini sekarang sedang menjadi perbincangan di publik ya. Saya tadi pagi dan tadi malam diskusi dengan beberapa teman-teman di Polri maupun dengan yang mempunyai kewenangan. Normanya itu sudah diatur di Peraturan Kepolisian No. 7 Tahun 2022. Itu mengenai kode etik profesi dan komisi kode etik. Nah, kemudian tadi saya buka-buka apakah peluang itu ada. Saya sempat diskusi dengan beberapa petinggi di Polri bahwa kewenangan itu nanti ada pada sidang kode etik. Karena yang bersangkutan itu adalah organik di Brimob, ikut kesatuan di pusat, di Mabes, sehingga nanti ketika sedang kode etik yang memimpin adalah Kadipropam. Jadi Kadipropam dan tim yang akan memimpin. Nah, kalau kita lihat di Pasal 17, di Perpol No. 7 Tahun 2022, itu ada tiga kategori pelanggaran etika. Kategori ringan, kategori sedang, dan kategori berat. Kalau kita lihat posisinya Eliezer, karena menerima putusan itu, kita belum tahu jaksa bagaimana ya, tapi kalau nanti ingkrah, kategorinya dia sudah melakukan tidak pidana dan mendapat kekuatan hukum yang tetap. Nah, itu masuk dalam pelanggaran kategori berat. Apakah kategori berat itu bisa kembali atau tidak? Saya temukan ada di Pasal 107 mengenai pengenangan sanksi. Jadi, seseorang ketika sudah sedang, itu bisa kena dua sanksi. Sanksi etika dan sanksi administratif. Sanksi etika hanya diberikan kepada yang kategori ringan, seperti minta maaf kepada pimpinan Polri dan sebagainya. Sanksi administratif itu ada beberapa putusan. Yang pertama, mutasi bersifat emosi, kemudian penundaran kenaikan pangkat, kemudian penundaran pendidikan, kemudian penempatan pada tempat khusus, dan PTDH. Artinya, tidak harus PTDH. Karena dari lima alternatif itu, kan empat itu tidak di PTDH. Di ayat 2, di Pasal 109, disebutkan bahwa, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dikenakan terhadap terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran dengan kategori sedang dan kategori berat. Jadi, kalau kita lihat ini, walaupun kategorinya berat, masih dibungkinkan, nanti sangat tergantung kepada hasil sedang kode etik yang akan dipimpin oleh Kadipropam. Saya kira dengan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, kemudian dengan beberapa amar putusan yang memberikan alasan-alasan mengapa harus dihukum ringan, kami komponas, saya sendiri setaku pribadi, sebagai Komisional Komunas, juga berharap nanti putusannya tidak harus di PTDH, masih di antepori. Seperti para teman-teman akademisi, kan sudah menyampaikan Amikus Kuri, yang menyampaikan ini seseorang yang berani mengungkapkan kejujuran, keadilan, ini kan harus diberapresiasi. Kemudian juga, kalau kita dengarkan mengenai amar putusan, kami juga kehadiran Elisir sebagai Justice Kolaborator itu kan membuat terang perkara. Tentu, saya sendiri berharap nanti putusannya adalah dari putusan administratif itu kategori yang tidak PTDH. Apakah itu demosi atau penerangan pakaat nanti sangat tergantung kepada bagaimana putusan dari pimpinan sidang dan ini Kadip Rupam. Saya kira demikian, Pak, kalau kita lihat normanya, Pak. Baik, Pak Wahyu, kita juga akan mempertimbangkan nanti apakah kejujuran dan sikap kooperatif dari Richard Eliezer ini juga akan turut bisa dimasukkan dalam pertimbangan sidang kode etik kepolisian. Tapi kita akan membahasnya usai jeda, Pak Wahyu, tetap bersama kami dan pemirsa juga tetap bersama kami di Metro Siang. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa masih dalam perbincangan bersama dengan anggota Kompolnas Alberto Suahyu Rudanto terkait dengan vonis Richard Eliezer. Pak Wahyu, tadi sebelum kita jeda, Anda sudah katakan bahwa kalau dalam kode etik kejahatan dari Richard Eliezer ini tergolong kejahatan yang berat. Tapi kalau kemudian dalam proses persidangan pidana ini kan ada pertimbangan kejujuran dan sikap kooperatif Richard Eliezer, apakah itu bisa menjadi pertimbangan dalam sidang kode etik Polri nantinya? Pertama, saya rada dulu, Pak. Dalam kode etik istilahnya bukan kejahatan, tapi pelanggaran. Pelanggaran kode etik. Nomenkraturnya pelanggaran. Kemudian, kalau ditanyakan apakah kejujuran kejahatan itu akan menjadi pertimbangan sudah tentu ketika majelis sidang kode etik itu melakukan proses sidang, itu kan ada juga saksi, pemeriksaan, kemudian kadang-kadang ada keterangan analis, mirip seperti sidang, hanya karena bukan sidang pidana, tapi sidang etika, tentu pertimbangan-pertimbangan itu akan menjadi hal yang nanti akan akhirnya menjadi dasar dari keputusan yang akan diambil. kami dari Komunas sendiri dari diskusi yang kami lakukan berharap bahwa kejadian ini kasus durian 3 ini berjambung ini kan sudah membuat pori benar-benar turun turun apa marwahnya turun drastis. Kemudian kehadiran elisir ini kan sudah mampu menguak dan memuak fakta dan kemudian memperjelas perkara yang ada menjadi terang. Saya kira dengan kejujuran dan keadilan yang dilakukan selaku justice collaborator kan ada risiko-risiko yang harus ditempuh oleh elisir tentu sudah sepantasnya lah dia mendapat juga penghargaan dan keimbangan sehingga kalau kita lihat dari sanksi administrasi yang mungkin bisa dijatuhkan seperti di pasal 109 itu tidak pada sanksi yang nomor E yaitu PDH sehingga harapan kita begitu sehingga elisir masih bisa menjadi polisi tentu nanti ditempatkan di mana pertimbangan berikutnya nanti dari sumber daya manusia tentu ada pertimbangan lain yang lebih pas untuk posisi elisir Pak Wahyu kalau kemudian nanti putusan dari sidang etik ini elisir masih bisa menjadi anggota polri apakah ada mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa seorang anggota polri mantan terpidana bisa tetap mengejar jenjang karir di kepolisian tanpa hambatan-hambatan ada karena begini misalkan misalkan diputuskan mutasi demosi itu ketentuan menyebutkan paling singkat satu tahun lalu ada berapa lama jadi ada masanya atau penurunan kenaikan pangkat itu ada penjelasan paling singkat satu tahun paling lama tiga tahun jadi putusan nanti ada ada masanya dan kalau masa itu sudah dilewati maka dia dianggap sudah menjalani hukuman itu dengan sudah menjalani hukuman maka sama seperti yang lainnya prosedur kenaikan pangkat sesuai dengan ketentuan yang ada tentu bisa dia lakukan lagi selamat menikmati